Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berikut. Jadi kita diberikan suatu persamaan berderajat 4. Oke, seperti biasa, ada baiknya Anda mencobanya terlebih dahulu. Jadi silahkan di-pause dulu videonya sebentar. Oke, bagaimana? Nah, ada bayangan kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi pertama kali saya melihat soal ini, ya tentunya seperti biasanya kalau ada soal-soal cantik, harapannya solusinya cantik. Jadi saya tidak berusaha untuk membongkar si polinom ini. Ya, jadi selalu mencoba berpikir gimana caranya, cara cedik agar soal ini bisa selesai. Jadi pertama kali yang saya coba adalah berpikir gimana caranya agar si 6x tambah 5 ini bisa dinyatakan dalam 3x tambah 2 dan x tambah 1 secara alamnya. Entah apa alat alamnya itu. Pokoknya dengan cara yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagus lah kurang lebih. Ya, misalkan saya mencoba melihat 6x tambah 5 itu. Coba kita lihat sebagai 3x tambah 2 ditambah 3 kali x tambah 1. Ternyata ya tidak membawa ke ekspresi yang lebih sederhana yang saya inginkan. Jadi tadinya mau mensubstitusikan x tambah 1-nya sebagai A. Kemudian ingin menyatakan semua hal yang lainnya dalam A. Oke, jadi ya cara ini ternyata tidak berhasil. Ya, kemudian saya melihat-lihat lagi ekspresi dalam soal ini. Yang membuat soal ini jadi susah adalah apanya coba. Yang membuat jadi susah ekspresi yang mana? Yang membuat soal ini adalah ekspresi ini ya. 6x tambah 5 kuadratnya. Kemudian saya pikir A. Oke, bagaimana kalau kita nyoba? Kita bilang si 6x tambah 5-nya adalah A. Soal A sama dengan 6x tambah 5. Dan kita harus bisa menyatakan sisanya yang lain. Yang ini 3x tambah 2 dan x tambah 1 dalam A. Kita lihat bahwa kita lihat bahwa kalau 6x ditambah 5 dikurangi 1. A-min 1 itu sama dengan 6x ditambah 4. Dan ini persis 2 kalinya ini. Berarti apa? Berarti si 3x tambah 2 adalah setengahnya dari A-1. Bagaimana dengan X plus 1? Oke, bagaimana dengan X plus 1? X plus 1 itu kalau kita lakukan A plus 1, maka kita dapatkan apa? 6x ditambah 6x ditambah 6. Berarti, dan ini adalah 6 kalinya si X plus 1. Berarti X plus 1-nya adalah apa? adalah 1 per 6 dari A plus 1. Nah, sekarang persamanya jadi lebih sederhana. Gantikan 6x tambah 5-nya dengan A. Gantikan 3x tambah 2-nya dengan setengah A-1. Dan gantikan X tambah 1-nya dengan 1 per 6 A plus 1. Berarti, si persamanya menjadi A kuadrat. Ini berasal dari 6x tambah 5 kuadrat. Dikali dengan 3x tambah 2. Dikali setengah A-1. Dikali 1 per 6 A tambah 1. Sama dengan 3-5. Oke, ini jauh lebih enak sekarang. 1 per 2 dikali 1 per 6 jadi 1 per 12. Kemudian A kuadrat. Nah, ini lagi-lagi A-1 dikali A tambah 1-nya. Jadi, selesai 2 kuadrat. Jadi, A kuadrat dikurang 1. Sama dengan 3-5. 12-nya bisa dikalikan dengan kedua ruas. Kita peroleh A kuadrat. A kuadrat dikali A kuadrat min 1. Sama dengan 3-5 kali 12. 350 tambah 70. 420. Atau A pangkat 4 dikurang A kuadrat dikurang 420. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam A kuadrat. Ya. Dan biasanya untuk menyelesaikan seperti ini, kita mencoba memfaktorkannya. Ketika kita mencoba memfaktorkan, kita ingin mencari dua bilangan yang hasil penjumlahannya adalah min 1. Dari situ kita punya gambaran bahwa si kedua bilangan itu kurang lebih sama. Ya, kalau kita abaikan tanda minusnya. Jadi, kurang lebih sama. Karena ini 400. Bilangan kuadrat yang dekat 400 adalah 20. Jadi, kalau bisa difaktorkan, si bilangannya dekat-dekat dengan 20. Dan, kalau kita lihat, yang bisa menghasilkan 420 adalah 21 dikali 20. Ya, seperti ini. Bisa kita lihat, bisa difaktorkan menjadi A kuadrat min 21 dikali dengan A kuadrat ditambah 20. Sama dengan 0. Ya. Nah, yang ini tidak punya solusi real. Berarti solusi realnya hanya didapat dari faktornya yang satu lagi. Jadi, haruslah A kuadrat sama dengan 21. Jadi, A kuadrat sama dengan 21. Nah, tapi kita inginnya kan bukan A kuadrat. Kita inginnya X. Kita harus kembalikan lagi. Atau sebelum kita kembalikan, kalau kita punya A kuadrat sama dengan 21, berarti si A-nya adalah plus minus akar 21. Ya. kemudian kita kembalikan A-nya menjadi 6X tambah 5. Jadi, bagaimana? A-nya menjadi 6X tambah 5 sama dengan plus minus akar 21. 21. Berarti 6X-nya minus 5 plus minus akar 21. Dengan demikian, X-nya menjadi minus 5 tambah kurang akar 21 dibagi dengan 6. Ya. Jadi, ya, seperti itu. Ya. Ya, tentunya kita nggak berharap setiap soal persamaan berorde 4 bisa secara tricky kita manipulasi semacam ini. ini kalau ada soal-soal di buku yang dimana kita misalkan tidak secara spesifik mengajarkan bagaimana menyelesaikan soal persamaan berorde 4 yang secara umum ya, kemungkinan ada suatu manipulasi yang terlibat di dalamnya. Jadi, ya, meskipun tentunya soal ini bisa dikerjakan juga kalau kita bongkar misalkan kemudian kita coba selesai. Tapi, sebagian besar kemungkinan bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik tanpa melibatkan terlalu banyak komputasi. Oke? Sekian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam Matematika.